Intro Sementara itu, dua ikon wisata baru Banjarmasin selain membuka pintu para investor untuk berpartisipasi juga diharapkan dapat membangkitkan ekonomi warga Ikon wisata baru yakni galeri rumah sasirangan terapung di kawasan Suejingah dan rumah lanting di Kelurahan Mantuil baru saja diresmikan oleh kota Banjarmasin Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Banjarmasin saat ditemui di ruang kerjanya menaruh harapan besar pada dua ikon wisata tersebut Selain memancing investor untuk ikut berpartisipasi memajukan sektor wisata Banjarmasin juga dapat membangkitkan ekonomi warga di kawasan tersebut Pasalnya, dua ikon tersebut akan diserahkan dan dikelola oleh masyarakat melalui kelompok sadar wisata Untuk itu, harapannya fasilitas ini dapat dipelihara dengan baik Harapannya adalah ini juga bisa membantu meramaikan potensi pariwisata yang ada di daerah tersebut atau di lokasi di mana galeri sasirangan dan rumah lanting itu ada Sehingga ini juga bisa menjadi salah satu destinasi wisata baru dan mudah-mudahan ini bisa membangkitkan ekonomi masyarakat Ihsan juga mengaku sudah melakukan berbagai kajian di beberapa titik lainnya di kota Banjarmasin agar ke depannya bisa kembali dibangun fasilitas yang sama dalam hal meramaikan atau menambah daya tarik wisata kota Banjarmasin khususnya yang berbasis wisata sungai Muhail Banjar TV